Beneran sebanyak 50 orang menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Sambang Lihum, Banjar, Kalimantan Selatan akibat mabuk usai mengonsumsi kecubung. Dari 50 orang itu, 9 diantaranya menjalani rawat jalan dan 4 lainnya telah diperbolehkan pulang. Saat ini masih terdapat 35 pasien yang dirawat inap di rumah sakit jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Mereka harus menjalani perawatan karena mabuk usai mengonsumsi kecubung. Polisi telah meletapkan 4 orang sebagai tersangka terkait kasus mabuk kecubung di Kalimantan Selatan. Dari 4 tersangka, polisi menyita barang bukti puluhan ribu butir obat tanpa merek. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil laboratorium terkait temuan obat yang diduga mengakibatkan para korban harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa Sambang Lihum. Atas dasar itu, tersangka M yang ditangani oleh Direkturat Narkoba dan 3 tersangka yang ditangani perusahaan penyarmasin, awalnya kita tangani dengan pasal sementara pakai undang-undang kesehatan, yaitu pasal 435, jumto 138, ayat 2, undang-undang nomor 17 tahun 2023. Ancamannya 12 tahun penjara atau denda 5M, mereka sedangkan dalam penanganan. Barang bukti itu lagi dikirim ke laboratorium forensik juga di Surabaya untuk mengecek kandungan apa yang ada di dalamnya.